Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bertemu kembali ya dengan channel saya Youtube Fotokopi Pada kesempatan kali ini saya masih berada di tempat usaha saya ya teman-teman Yaitu Usaha Fotokopi ya teman-teman Ini usaha saya Alhamdulillah masih berjalan Saya mohon doanya ya teman-teman Semoga usaha saya ini masih berjalan lancar Semakin maju Dan saya doakan pula Semoga usaha-usaha teman-teman semakin lancar Semakin maju Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sedikit ya teman-teman Yaitu Membuka usaha sendiri Menjadi pilihan yang menarik untuk pemula Jadi bagi kita-kita pemula Termasuk saya ini Sama dengan masih pemula ya teman-teman Itu kalau kita ingin membuka usaha tersebut Adalah bisa menjadi pilihan yang menarik Karena dengan kita membuka usaha Kita mempunyai Tempat kerja kita sendiri Dan kita bisa mengelola uangnya sendiri Bisa menghitung hasil untung dan ruginya sendiri Dan bisa menambah daripada Pengalaman kita Di bidang usaha yang kita lakukan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sedikit ya teman-teman Macam-macam bidang usaha yang bisa kita geluti Untuk kita pemula ya teman-teman Ini hanya gambaran saja teman-teman Bukan Yang harus kita lakukan Usaha-usaha untuk pemula Bukan Tetapi ini gambaran saja Gambaran usaha-usaha yang bisa kita lakukan Karena tentu Kalau kita ingin membuka usaha Kita harus sesuai dengan Keahlian kita Harus sesuai dengan modal kita Harus sesuai dengan target pasar kita Tidak bisa kita sembarangan Membuka usaha Karena kalau kita sembarangan Membuka usaha Maka nantinya Hasilnya tidak sesuai dengan Yang kita inginkan ya teman-teman Paling tidak Walaupun hasilnya tidak Begitu banyak Tetapi paling tidak Kita mendapatkan untung Dari usaha kita tersebut Salah satu usaha Yang bisa kita lakukan Untuk membuka usaha pertama Yaitu kita membuat Kafe atau warung kopi Teman-teman Kafe atau warung kopi ini Seperti toko makanan Bisa dikatakan Toko sarapan pagi Jika kita memiliki minat Dalam industri makanan Dan minuman Membuka kafe Atau warung kopi Bisa menjadi pilihan yang menarik Kita dapat menyajikan Berbagai jenis kopi Teh Makanan ringan Atau makanan penutup Yang unik Jadi Kafe Atau warung kopi ini Adalah Suatu warung Yang Mana Menjual Yaitu Bagian Yaitu Seperti Minuman ya teman-teman Tetapi diprolitaskan Seperti Minuman-minuman kopi Kan kopi tersebut Banyak macam-macamnya Teman-teman Jadi Kafe atau warung kopi Ini adalah Toko yang menjual Minuman yang Khusus untuk Menjual minuman kopi Ya teman-teman Selanjutnya ada juga Toko online Pada masa Sekarang ini Di era digital Ini teman-teman Tentu Masyarakat Sudah semakin Dimudahkan Atau sudah Semakin gampang Dalam berbelanja Salah satunya Berbelanja Di toko online Bisa kalian lihat Teman-teman Banyak sekali Toko-toko online Yang sudah bisa Kita akses Di handphone-handphone Kita teman-teman Kita Hanya tinggal Di rumah Duduk di rumah Kita cari barangnya Kita lihat Di handphone Atau di komputer Setelah kita setuju Kita pesan Kita bayar Kita tunggu di rumah Nah Kurir akan mengantar Bahan Barang tersebut Jadi toko online ini Juga bisa menjadikan Kita Adalah Usaha Untuk kita Pemula Teman-teman Karena Kalau kita ingin Memuka toko online Menurut saya Sekarang tidak terlalu Susah Teman-teman Kita bisa berjualan Di facebook Kita bisa berjualan Di WA Bisa berjualan Di IG Atau kita bisa Bekerja sama Dengan market plan Market plan Yang sudah terkenal Sekarang ini Teman-teman Banyak lagi Market plan Yang sudah terkenal Sekarang ini Toko online dalam era digital Saat ini Membuka toko online Bisa menjadi langkah Yang cerdas Ya teman-teman Kita dapat menjual Berbagai produk Seperti pakaian Aksesoris Peralatan rumah tangga Atau bahkan produk digital Seperti e-book Atau kursus online Di dalam toko online ini Banyak sekali keuntungannya Teman-teman Kita tidak Menyai Perlu menyewa Toko fisik Kalau kita ada dana Kita Bisa juga Menyewa toko fisik Untuk menampung Barang-barang kita Atau kita menjual secara Offline Tetapi Kalau kita Menggunakan Menjual Di toko online Kita tidak perlu lagi Menggunakan Tempat fisik Teman-teman Stok barang Bisa kita letakkan Di rumah Dulu saya juga Pernah Teman-teman Berjualan di toko online Toko online terkenal Sekarang ini Kurang lebih Hampir Empat tahun Kebelakangan Sudah teman-teman Saya menjual tersebut Tetapi Setelah Saya tidak Fokus lagi Di situ Maka toko saya tersebut Akan Agak menurun Peringkatnya Teman-teman Jadi Sehingga Pelanggannya Tidak seperti dulu Lagi teman-teman Tetapi Tetap ada masuk Dan lagi pun Sampai sekarang Toko online saya Masih berjalan Walaupun tidak Penghasilnya seperti dulu Selanjutnya Jasa kecantikan Jika kita memiliki Keterampilan dalam Bidang kecantikan Kita dapat Membuka jasa Salon kecantikan Atau spa Kita dapat Menawarkan Berbagai layanan Seperti perawatan wajah Pijat Manikur Pedikur Atau layanan rambut Banyak sekali Sekarang Jasa-jasa kecantikan Teman-teman Salah satunya Seperti Pengerias pengantin Teman-teman Pengerias pengantin Itu juga Menyugunakan Jasa kecantikan Atau Seperti Yang lain-lain Saja teman-teman Pokok yang bagian-bagian Kecantikan Atau bagian rambut Atau lain sebagainya Itu juga Bisa menjadi pilihan Untuk kita Untuk membuka usaha Selanjutnya Pelatihan Atau konsultasi Jika kita memiliki Pengetahuan Atau keahlian khusus Dalam satu bidang Kita dapat memuka Usaha pelatihan Atau konsultasi Misalnya Jika kita ahli Dalam bidang Pemasaran digital Kita dapat menawarkan Layanan konsultasi Pemasaran Kepada bisnis kecil Atau menengah Disini kita bisa Memuka Jasa pelatihan Konsultasi Teman-teman Jika kita memiliki Pengetahuan Atau keahlian khusus Dalam satu bidang Kita dapat Memuka usaha Pelatihan Atau konsultasi Maksudnya disini Kita bisa Memuka usaha Konsultasi Teman-teman Mungkin kita mempunyai Keahlian khusus Di bidang ini Misalnya Seperti apa Teman-teman ya Di bidang Marketing Misalnya Kita mempunyai Keahlian khusus Kita bisa Memuka jasa Jasa Kursus Untuk Marketing Jadi sama Dengan disini Namanya Ya kursus Namanya teman-teman ya Kalau di kampung saya Namanya kursus Ada si A Ingin belajar Kursus Dengan kita Yaitu Tentang Jasa Marketing Jadi kita Bisa Memuka jasa Tersebut Teman-teman Selanjutnya Penyewaan Peralatan Jika kita memiliki Peralatan yang bisa Disewakan Seperti kamera Alat musik Atau peralatan olahraga Kita dapat Membuka usaha Penyewaan Peralatan Ini bisa menjadi Pilihan yang Menguntungkan Karena banyak orang Yang membutuhkan Peralatan Untuk acara khusus Atau hobi mereka Jasa penyewaan ini Teman-teman Banyak sekali Seperti kita Menyewa Gedung Untuk acara-acara Baik itu Pernikahan Acara-acara rapat Atau lain sebagainya Itu penyewaan Seperti Tempat Alat-alat olahraga Atau lain sebagainya Banyak sekali Teman-teman Ini juga bisa menjadi Pilihan Usaha yang dapat Kita lakukan Untuk pemula Teman-teman Mungkin Juga bisa Seperti saya Membuka usaha Seperti saya Atau lain sebagainya Teman-teman Banyak sekali Usaha-usaha Yang bisa kita geluti Untuk pemula Teman-teman Tetapi Disini saya sampaikan Usaha yang harus kita lakukan Tersebut Kita harus sesuai Dengan marketingnya Teman-teman Sesuai dengan keahlian kita Dan sesuai dengan modal kita Jangan sampai Tidak sesuai Nanti kita Kedepannya akan Kesusahan Teman-teman Ya Mungkin itu saja Teman-teman Yang dapat saya sampaikan Pada kali ini Beberapa macam Usaha yang dapat Kita lakukan Untuk pemula Mudah-mudahan Ini bisa menjadikan Referensi Bagi teman-teman Semuanya Juga khususnya Bagi diri saya sendiri Untuk kedepannya Lebih maju lagi Lebih giat lagi Lebih semangat lagi Menjalankan usahanya Mudah-mudahan Usaha kita semua Berjalan dengan lancar Mudah-mudahan Usaha kita semua berkah Mudah-mudahan Usaha kita Bisa menjadikan Amal jariah kita Untuk Kelak di akhirat Nanti Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Ya teman-teman Apabila ada salah Baik ini sengaja Ataupun yang tidak disengaja Karena saya tahu Kesalahan itu sepenuhnya Saya mohon bantuannya Jangan lupa Klik tombol subscribe Ya teman-teman Di bawah ini Jangan lupa Klik Like-nya Jangan lupa Tonton videonya Sampai habis Jangan lupa Bagikan ke Media sosial Media sosial Teman-teman Kalau bukan kita Siapa lagi Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Saya memaaf Saya akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu kembali Di video Dan tip-tip Berikutnya Terima kasih